Intro Ini adalah Toyota Gijang Innova tahun 2008 tipe 2.5G diesel bertransmisi otomatis Innova di tahun 2008 mendapat facelift yang mengubah desain bumper dan grille menjadi lebih modern Untuk velg juga diperbarui menggunakan desain milik Innova V di tahun 2004 Ada emblem D4D untuk varian diesel Viper dengan frame besi serta antena masih dipilar Dari samping terlihat polos dan simple, door handle masih sewarna bodi Interiornya berbahan fabric dengan warna beige untuk tipe G Di door trim ada sedikit material fabric yang empuk Sobnya tergolong besar, tebal dan cukup empuk Duduk di depan sini terasa lega baik ruang kepala maupun ruang kakinya Dashboard berdesain sederhana, meter cluster tanpa NMID dan belum optitron Belum ada airbag dan ABS di tipe G ini Head unit sudah diganti pioneer yang bisa USB dan AUX Pengaturan AC manual, center konsol untuk varian transmisi otomatis berbeda dengan manual Sudah dilengkapi dengan cup holder Innova dapat memaksimalkan ruang secara optimal dengan dimensi yang tidak terlalu besar Namun interiornya terasa sangat lega, bahkan lebih lega dibanding Innova Reborn sekalipun Desain interiornya juga terasa humi Innova merupakan medium MPV yang fungsional dari Toyota Membawa nama besar kijang yang melegenda di Indonesia Baris keduanya pun tetap lega baik secara ruang kaki maupun ruang kepala dengan jok yang besar Duduk di sini terasa nyaman bahkan untuk perjalanan jauh Posisi duduknya lebih tinggi dibanding di depan Desain interiornya memang tidak terkesan mewah, namun memang mobil ini tidak mengarah ke sana Yang terpenting di sini adalah fungsi memaksimalkan mobil untuk membawa keluarga ke berbagai medan Sudah ada AC belakang hingga baris ketiga yang rapi di plafon Baris ketiganya pun tergolong nyaman dan lega Innova Reborn di baris keduanya tidak terasa selega ini Desain samping memang terlihat biasa dan konservatif Untuk rem belakang masih trombol dengan ukuran ban 205-65R15 Menggunakan ban Bridgestone Innova ini merupakan MPV dengan ladder frame sama seperti Fortuner Di belakang sudah ada rear spoiler dan wiper belakang Untuk tipe G juga sudah mendapat sensor RG Dan di unit ini ditambahkan tanduk belakang Kapasitas bagasinya lega bahkan ketika jog baris ketiga ditegakkan Memang Innova ini memiliki ruang yang luas dan cukup fleksibel Jog baris ketiga masih dapat dilipat ke samping dengan pembagian 50 banding 50 Di jog baris ketiga masih tersedia ventilasi AC dan tempat penyimpanan serta cup holder Ketika jog dilipat kapasitasnya bertambah walau tidak rata lantai Dimensinya tergolong pas untuk penggunaan dalam kota Namun kapasitas kabinnya memadai Untuk BBM Innova masih bisa diisi dengan biosolar yang merupakan bahan bakar kualitas rendah Innova ini masih tangan bertamas hingga kondisinya terawat dan rapi Di tipe G walaupun tergolong minimum fitur Namun tipe inilah yang banyak disukai karena merupakan tipe tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Puas transmisi otomatisnya menggunakan model gate type yang mudah dan ringan dipindahkan Parking brake juga ringan dioperasikan Masuk ke D dan mobil akan berjalan halus dengan kecepatan yang tergolong tinggi Memang Innova dan Fortuner ini di mode D akan berjalan cukup kencang Membantu ketika kemacetan Kaki hanya perlu standby di rem, tidak perlu gas dan mobil sudah mampu merayap cukup kencang Yang terasa pertama disini adalah suara mesin yang masuk ke kabin bahkan ketika idle Namun hal ini wajar untuk mesin diesel Hanya saja peredamannya tidak sebaik Innova tipe V ataupun Reborn Untungnya transmisi otomatis dapat membuat putaran mesin lebih rendah Tidak seperti manual yang lebih tinggi RPM operasinya Dengan demikian suara mesin yang masuk menjadi lebih berkurang Setirnya masih menggunakan power steering hidrolik dengan bobot yang cukupan Tidak terlalu ringan maupun berat Masih cukup mudah menyetir di dalam kota walaupun tidak seringan city car Visibilitas ke depan sangat lega berkat kaca yang besar dan cukup landai Serta ada quarter window kecil di ujung Walaupun dimensi Innova terlihat besar, mengendarainya masih terasa cukup mudah Posisi duduknya tinggi sehingga sangat commanding Pengaturan jognya terbatas, ketinggian bisa diatur namun hanya sedikit Di posisi terendah pun posisi duduknya masih tinggi Cocok untuk yang suka posisi duduk lebih tinggi Setir hanya bisa di tilt, tidak fleksibel untuk berbagai postur namun masih cukup nyaman Ada armrest di center console yang bisa digunakan untuk menyandarkan lengan Duduk disini memang terasa kaku, walau jognya terasa cukup tebal Mesin diesel ini terasa lebih bertenaga dan responsif dibanding mesin bensinnya Tarikan terasa enteng di berbagai kecepatan Torsinya memang jauh lebih besar, begitu pula tenaganya Mobil terasa sigap dan tidak pernah kekurangan tenaga Transmisi otomatisnya halus dan cukup cepat perpindahan giginya Walau hanya 4 speed namun masih cukup oke untuk mobil ini Mesin dan transmisinya identik dengan Fortuner sebelum Vianti Namun karena bubut Innova lebih enteng, mobil ini terasa lebih ringan Transmisinya cenderung menjaga mesin di RPM rendah sehingga lebih efisien dan relaxing Mobil menjadi lebih halus dan nyaman untuk cruising Walaupun demikian, transmisinya terkadang agak lama untuk downshift ketika melakukan kickdown Hal ini sering terjadi di transmisi otomatis Toyota lain yang memang masih konvensional dan sederhana teknologinya Namun tenaga dan torsinya terasa instan dan menyenangkan membuat mobil ini tidak terasa lambat Mobil sebesar ini bisa terasa cukup lincah dikemudikan sehingga untuk perjalanan keluar kota yang membutuhkan salib menyalib Mobil ini terasa menyenangkan Suspensi mobil ini empuk, bantingannya pas dan nyaman untuk semua penumbang Baik muatan penuh maupun kosong, mobil ini nyaman Suspensinya tidak seempuk Innova Reborn yang justru membuat efek mengayun serta brake dive Disini terasa refinement suspensinya yang baik untuk melewati jalan rosak dan juga ketika berada di kecepatan tinggi Mobil ini memang melimbung dan wajar karena hoodie yang tinggi dan sesi slider frame Selain itu juga bantingannya tidak dewasa ketika melewati jalanan yang tidak rata Namun overall untuk penggunaan dalam kota maupun keluar kota, mobil ini memang cocok Terima kasih telah menonton